Intro Saya ketemu sama seorang Kebetulan masih satu kampung dengan saya Nah, sebenarnya beliau sosok yang sangat tertutup Tapi dengan pendekatan terus-menerus Alhamdulillah beliau mulai terbuka Cuma pada saat galak singkat Dia sempat bercerita Dan saya akan teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mbak Kato Tempoh Hadi tentang teori siklos Dia mengatakan bahwa Bahkan dia sangat yakin Bahwa setelah ini Pasti akan ada Presiden Cina yang berkuasa Dan tidak memilih industri Tapi sangat disayangkan Presiden ini nanti jabatannya Tidak bisa sampai paripurna Tidak bisa sampai selesai Nah, bagaimana Mbak Kato menanggapi apa yang saya cekakan bagi Mbak? Jadi, kalau ada sepuh yang bercerita demikian Rupanya kok sama dengan teori siklos ini Jadi, sekarang ini situasi negara Itu kalau di dasar teori siklos Persis dengan awal berdirinya Mojopahit Kalau Mojopahit dibangun oleh Rata Raja Sajaya Wardana Atau nama Nama Gerbupat Gerbupat Nah, rupanya kalau bersedekat teori itu Tidak mustahil memang Setelah orang yang karakternya Itu mirip dengan Kertawijaya Yang berikutnya Yang berikutnya adalah orang yang mirip dengan Jaya Negara Di sini Kita Paling Bagus Untuk menelusuri itu Kita melihat lebih dulu itu Siapa Istri Kertawijaya Istri Sanggara Mubijaya ini Kertarjaja Jaya Wardana Itu ada 4 Plus 1 Dan 5 Yang pertama namanya Terdua Yang terakhir itu Dan kawin lagi dengan Putri Dari Darapetak Darapetak ini Dimulai dari Jina Yang mengatakan Dari Indochina Indochina itu campuran Antara Nusantara dengan Jina Ini Darapetak itu Diberi nama Nama gelar oleh Akhirnya dan akhirnya dengan beliau Beliau mau dikawin Oleh Kertar Oleh Oleh Kertarjaja 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 Yang punya anak Kertarjaja 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 Tapi dihasil oleh Teribu anak Sehingga namanya Teribu anak Kertarjaja Kertarjaja Nah Lantas Rupanya Si Darapetak ini Ini Mau Dikahi Asal Anaknya Nanti Teribu anak Nanti Teribu anak Kertarjaja 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 Akhirnya Setelah Artibu Jaya Makan Dikantikan oleh Kertarjaja 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 Dan waktu itu Memang Tidak sampai Tuntas Tuntas Kertarjaja Dikanti oleh Nibuan Masih Sudah Rasa Sebab Pak Lain Ibu Dengan Jaya Nekar Nah Siapa Sosong Toko Sekarang Yang Mirip Dengan Jaya Nekar Nah Ini Tepat Tepat Ini Yang 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 Tidak Bisa Dipastikan Tepat Cuma Tiris Begitu Tapi Ingat Ya Alam Ini Kalau Sudah Konangan Itu Bergeser Alam Tidak Didahului Bergeser Yang Koyok Berbeda Tapi Hapir Sama Itu Alam Bergeser Seperti Contoh Ya Kata-kata Tentang Sering Kembar Nah Ini Sering Terjadi Sering Kembar Kalau Akan Terjadi Persiden Kembar Itu Sering Terjadi Ratu Kembar Itu Selalu Ada Ungkapan Seperti Itu Di Masyarakat Jawa Itu Dan Itu Sejak Merdeka Itu Orang Tidak Bersihkan 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 Contoh Ya Jamannya Pemberontakan Musuh BKI Musuh Itu Akhirnya Sebagian Orang Menjajarkan Atar Bukar Bersihkan Musuh Sampai Bukarno Mengatakan Dalam Bidah Setiga Pilih Semuanya Pilih Musuh Saya Jelas Bukarno Lebih Mayoritas Yang Raya Itu Ke Bukarno Juga Pernah Terjadi Takung Karena Itu Juga Ini Putu Ini Dianggap Ratu Kembar Nah Pernah Lagi Pada Saat Luar Super Semar Berarti Masih Masih Resmi Bungkara Sebagai Presiden Tapi Bersikap Seperti Presiden Ini Ratu Kembar Jadi Selalu Muncul Nah Rupanya Kalau Ini Dikaitkan Dengan Munculnya Cosok Jaya Negara Ratas Ada Ratu Kembar Dikak 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 Informasi Dari 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 Paham Jawa Itu Yang Menyebutkan Akan Datang Satu Kembar Belum Ada Belum Ada Nah Kemungkinan Yang disebut Kembar Itu Karena Kita tidak Mengalami Langsung Jaman Sampai Antara Sosok Jaya Negara Ini Kita Dikak Dikak jadi pada saat jaya negara ini memimpin sebagai maharagia kerajaan besar-mahir pahit di Tropulan posisinya sekarang ini tribuana ini penurut dikahuripan karena wanita karena wanita itu rani-rani ring kakuripan dari kakuripan ini memang wibawanya sama walaupun tribuana ini wanita dan hanya sebagai gubernur tapi dengan maharaja ini mempunyai mempunyai wibawanya yang sama-sama punya kekuatan akhirnya demikian turunnya jaya negara segera muncul tribuan itu ada kemungkinan seperti itu jadi pada saat katanya Pak Jokowi ini munculnya terus ada setandingan maklumnya resmi sebagai masyarakat ini kembar sehingga kibrat masyarakat itu ada dua ini dan ini seperti itu ya kemudian munculkan ada kemungkinan seperti itu namanya kalau misalnya gini Mbak kalau berkaca dari teori siklus lagi mungkin nggak ini Pak Jokowi ini tambah satu kalau menurut pemikiran saya nggak mungkin karena Pak Jokowi nggak mau karena dia paham paham tentang siklus itu itu kalau ada kekuatan kebar itu patas tapi ini kadang-kadang orang mengkaitkan teori siklus ini sekarang ini dianggap akhir Buja Pahit itu ada dengan teori siklus ini eh orang yang berpaham teori siklus ini justru buka kalau saya kan awal Buja Pahit beliau akhir pada akhir ada memang kekuatan kembar antara gilindra wargana dengan kata bumi kembar ini kekuatan kembar Ratu kembar orang tiga pilih kata bumi apa atau gilindra warganya itu sama baik yang berpaham kepada awal Buja Pahit beliau akhir Buja Pahit sama-sama muncul Ratu Kembar memang ini kalau kalau itu bisa dimaksud kalau itu yang dimaksud jadi banget mengatakan alam itu tidak mau didahului ada nggak kasuistisnya itu eh itu banyak-banyak jadi kebakan itu mereset tapi lebih lanjut itu ternyata sama tiba-tiba paranya dirubah oleh alam itu dikabulkan tapi ternyata sama jadi entahnya dikabulkan itu apanya apa ujur subjektifnya atau objektifnya ingin anda tahu itu tapi dari apa yang disampaikan bahagia tadi melihat realitas dari ini kayaknya ya kita lakukan spekulasi dengan ya cukup ini cukup logis orang apa itu namanya tidak punya history terus kemudian jadi presiden dan Cina begitu nah oke berkata terima kasih banyak berkata ada yang mau ditambahkan siapapun yang jadi presiden yang terpenting apa Mbak? supaya kita nggak memakmurkan masyarakat dan dan mengangkat ini bisa menjadi musik nah ini saya tambahin lagi jadi sebetulnya kita aduh lah sebagaimana karakter kita 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 kesederhanaan kesederhanaan jadi tidak terlalu jauh berpikir nah sekarang Pak Jokowi aja kalau berbicara tentang kemahmuran tentang pembangunan tentang apa saja maksudnya kerja kerja kerjakan gitu nah ini ini sebetulnya anjuran ini saran ini ini bagus jadi kerja kan sih gitu ya kalau kita lihat nah kerja ini besar jawabannya apa? Jawi nah mari coba kita lihat garipan lokalnya garipan lokalnya nyambut Gawi lalu Gawi tadi Gawi mentas Gawi Dwi Gawi mindu Gawi ini banyak dari sini kita bisa menarik ya menarik satu-satu adaran yang mengarah kepada kemahmuran jadi kata-kata Gawi karena Pak Jokowi harus kerja-kerja antara nyambut Gawi dengan tanang Gawi lain saja kalau nyambut Gawi ini mencari nafkah mendapat upah dari pekerjaan kalau tanang Gawi tidak saya menyapur latar saya kerjakan ini kan tanang Gawi bukan nyambut Gawi tapi kalau mindu Gawi ini yang harus kita hidari mindu Gawi lara Gawi tidak di Gawi tiga ini yang harus dihidari ditarik ke kemahmuran bahasa harus demografi tiga faktor ini lara Gawi, mindu Gawi, dadi Gawi maksudnya dadi Gawi jadi beban masyarakat mindu Gawi ini harus pro, buah diri pekerjaan di Balani Maneng lara Gawi ini sepertinya nyambut Gawi tapi tidak dari tiga ini dari Palsapa itu dari jawabannya sederhana saja ini bisa dikupas, yang lain kali bisa dikupas ini saya rasa dikupas oke Pak Hadot pesan terakhir kurang kali terkait dengan perpecahan itu hari ini Mbah yang paling nambak dominan itu karena perbedaan keyakinan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa yang akan datang Mbah supaya ini kemudian masyarakat bisa memahami keberagaman itu Mbah rupanya sisa-sisa daripada kelihatan orang luar memiliki pemerintah untuk mencapai itu masih ada sekarang dimunculkan lebih vulgar ya tapi sebetulnya anda sudah terlalu berdampak nah tentang diskusi panjang lebar di media sosial itu perbedaan antara Islam dan Kristus nah ini cuma kita kali pertama malah kita tertarik bagi kita Mbah Jawa bertambah mereka diskusi bertambah memunculkan perbedaannya bagi orang Jawa tambah kelihatan bersama tambah kelihatan bersama tambah tajam diskusinya tambah nampak bersama dan mereka itu sama ini yang mereka tidak sadar seolah mereka itu umurnya juga perbeda dan saling unggul saling menang saling unggul tapi kita rasakan betul ternyata bersujudnya yang nampak bersamaannya itu yang terjadi jadi rupa-rupanya ya Tuhan lah yang berkenan untuk seperti itu dan ternyata bertambah mereka merasa berbeda bertambah kelihatan bersama ini jadi ini yang kami amati dan kami yakini bahwa satu mendaftar kita selalu hubung jangan sampai ada perbedaan karena taruhannya kita ini adalah kehubungan kehubungan untuk mencapai kemampuan sebuah daya Allah sebuah daya Allah sebuah daya manusia yang sudah dihubung pembangunan sudah berbicara dengan manusia nah tentang diskusi yang selama ini Semara itu pengusian saya tambah anda anda itu menjadikan perbedaan tambah kelihatan bersamaannya tanpa nampak bahwa mereka itu sama itu sama hanya dengan dulu Puta dan Hindu mereka berdiskusi pas keperbedaan akhirnya Puta itu kan mundur bahwa ada sama dibuka itu kita seduai sama tanpa tempat tanpa ponnya kita kondoni penyedat cupernya sama nah itu itu saja oke terima kasih banyak banget terima kasih terima kasih